di sepanjang tahun 2022 kemarin Basarnas Jambi melakukan 27 operasi sarnilur diantaranya ada kecelakaan kapal ada orang tenggelam dan juga bencana alam nah mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa menurun nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ke mana pantauannya ini dia pantauan Bang Jack sepanjang tahun 2022 Basarnas Jambi melakukan 27 operasi penyelamatan dan pertolongan di Provinsi Jambi dari 27 operasi itu tercatat 219 orang selamat 18 orang meninggal dunia dan tiga orang dinyatakan hilang adapun rinciannya ialah operasi sar orang tenggelam atau kejadian membahayakan manusia sebanyak 18 kali dimana 19 orang meninggal dunia dua orang hilang dan satu orang selamat selanjutnya kecelakaan kapal ada enam kejadian dengan rincian 8 orang meninggal dunia tiga orang selamat dan satu orang hilang sementara Basarnas Jambi juga melakukan tiga kali operasi bencana alam dan telah menyelamatkan 215 orang dan satu orang dinyatakan dan meninggal dunia Kasih Ops Basarnas Jambi Manca mengatakan bahwa jumlah kejadian di tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pelaksanaan operasi sar yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu 27 kejadian selanjutnya meninggal 28 hilang tiga dan selamat 219 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan penurunan? untuk dibandingkan dengan sebelumnya itu ada penurunan tapi untuk korban selamat itu untuk saat ini lebih baik lagi lebih lanjut Kasih Ops Basarnas juga mengimbau masyarakat untuk dapat melaporkan ke Basarnas jika mengalami persoalan yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa manusia termasuk saat terjadinya bencana caranya dengan menghubungi call center di 115 Basarnas Jambi di Mas Anjaya, JET TV, Melaporkan